Petik sayuran di depan rumah, lihat pompa air tanpa listrik, atau ke kampung mainan, itulah yang ada di Desa Wisata Senan Kerto. Salah satu mitra Universitas Macung yang kemarin diases sebagai desa wisata berkelanjutan. Setelah asesmen di kantor balai desa untuk memverifikasi data dan wawancara dengan semua stakeholder, kami diajak keliling untuk melakukan asesmen lapangan. Di situlah kami ke kampung di mana orang-orang menanam tanaman sayur atau buah di depan rumah. Nah ini dia terongnya, kelihatan sangat segar kan? Ini di depan rumah lho pakai polybag, tapi bukan polifonik istilahnya ya. Nah itu kelihatan kan daun bawangnya dan yang ijo-ijo itu semua ini ada di depan rumah warga. Kami melihat itu semua. Setelah dari sana, kami diajak ke homestay yang ada di Desa Senan Kerto. Kita melihat seperti apa sih homestay-homestaynya itu. Apakah mereka sudah memenuhi kaedah pariwisata berkelanjutan? Itu yang kami saksikan. Sebagai info saja ya guys, yang namanya pariwisata berkelanjutan itu pengelolaannya harus berkelanjutan. Sosial budaya berkelanjutan. Ekonomi berkelanjutan. Dan juga lingkungannya. Nah ini yang asik, ini namanya donkki. Donkki ini adalah alat untuk menaikkan air atau menarik air tanpa menggunakan listrik sama sekali. Yang digunakan adalah gravitasi. Kita dengar deh bagaimana Pak Jamal menjelaskannya. Ada tekanan air di sini dan naik. Ketika naik, di sini kan membuka. Nah ketika di sini kek-k-k, ini berat, turun lagi. Jadi hanya, sebenarnya kita imbakan saja kok. Donkki ini teknologi yang sudah ada sejak zaman Belanda dulu. Dan kebetulan di Sanankerto ini ada seorang pengeracin yang bisa membuatnya dan memproduksinya untuk di mana-mana. Nah kalau ini kampung Dolanan, salah satu atraksi yang ada di desa Sanankerto. Selain tadi kampung yang menanam buah di depan rumah. Dan juga ada donkki tadi. Dan juga ada sentra kuliner dan sentra industri UMKM. Kita sekarang ke sini untuk melihat bagaimana kampung ini melestarikan permainan tradisional. Dan bisa dimainkan oleh siapa saja yang berkunjung ke desa wisata ini. Dan terakhir ini adalah satu kampung, bagian kampung yang memproduksi benda-benda yang terbuat dari bambu. Oh iya, Sanankerto ini terkenal dengan bambunya loh. Eh kok aku belum cerita tentang daya tarik wisata utama desa Sanankerto ini yaitu Bonpring. Well, video selanjutnya ya.